. Manchester United kembali mendapat hasil mengecewakan dalam lanjutan Premier League menghadapi Brighton Albion di Ames Stadium, Sabtu 7 Mei. Setan Merah tak kluk 4 gol tanpa balas. Dalam laga tersebut, gawang setan merah bobol oleh Moses Caicedo, Leandro Trossard, Marc Cucurella, dan Pascal Dros. Bagi United, laga ini merupakan gambaran sempurna buruknya permainan mereka. Hampir dalam semua aspek, performa squad besutan Ralf Rangnick tersebut berada di bawah rata-rata. Secara statistik, mulai dari sektor penyerangan sampai pertahanan setan merah tampak rapuh. Pada laga ini, Manchester United unggul dalam hal penguasaan bola. Menurut laman Wascour, setan merah mencatatkan penguasaan bola sebesar 58 persen. Sementara, Brighton hanya menguasai bola sebanyak 42 persen. Namun, penguasaan bola ini gagal dimanfaatkan oleh setan merah. Mereka lebih banyak menguasai bola di pertahanan sendiri. Para penggawas setan merah pun kesulitan menguasai bola di pertahanan Brighton. Kegagalan United menguasai bola di pertahanan Brighton ini pun tampak dari data statistik umpan sukses mereka di final trade. Laman Understat mencatat, mereka hanya mampu mencatatkan 5 umpan sukses di final trade. Sementara, Brighton mencatatkan 18 umpan sukses di final trade. Secara kuantitas, United memang mampu mencatatkan 15 tembakan pada laga ini, hanya selisih 2 gol dari catatan Brighton. Namun, secara kualitas, peluang kedua tim sangat bagus. Di sisi lain, Manchester United dipastikan absen di Liga Champions musim depan setelah kandas dengan skor 4-0. Hal ini tentu saja mengecewakan banyak pihak lantaran Manchester United adalah klub besar dengan reputasi yang cemerlang. Kekecewaan tersebut sepertinya amat dirasakan oleh mega bintang asal Portugal yang kini bermain untuk MU, Cristiano Ronaldo. Ronaldo menjadi sorotan pasca menampilkan senyum kekecewaan saat di lapangan usai dikalahkan Brighton. Ronaldo tak menyangka klubnya akan kalah 4-0 dan ia saking tidak percayanya hanya bisa tersenyum melihat kejadian itu. Kekecewaan Ronaldo dianggap maklum, sebab sebagai pemain yang juluki God, atau Greatest of All Time, ini harus absen di kompetisi paling bergensi di Eropa. Ronaldo yang dijuga dijuluki Mr. Champions harus bermain di kasta kedua Eropa. Sementara itu, Lionel Messi sebagai pesaing Ronaldo dipastikan akan bermain di Liga Champions. Hal ini dikarenakan klub yang dibilang Messi, yakni Paris Saint-Germain saat ini memuncaki kelas men Liga Perancis dengan koleksi 79 poin dari 35 laga. Senyum kecut Ronaldo kemudian menimbulkan banyak spekulasi mengenai pria tersebut. Isu kepindahan Ronaldo ke klub lain dalam waktu dekat pun beredar. Banyak klub raksasa yang kemudian dikaitkan dengan Ronaldo, mulai dari Manchester City, PSG, Real Madrid hingga Munchen. Meski sudah menginjak usia tua bagi pesepak bola, Cristiano Ronaldo masih memiliki tajinya. Menurut data dari Transfer Market, musim ini ia telah mencatat 24 gol serta 6 asis di semua kompetisi bersama MU, termasuk 2 kali hat-tricknya pada musim ini. Bagaimana komentar kalian guys tentang Ronaldo dan Manchester United?